Korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 yang telah teridentifikasi di bawah pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Anang Urip melepas kepergian anaknya Chandra Kirana yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 untuk selamanya. Jasad Chandra disolatkan di Masjid Nurul Huda begitu tiba di kampung halamannya di Talang Ubi Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Jenazah dimakamkan di TPU Talang Miring. Orang tua dan keluarga korban sudah mengikhlaskan kepergian Chandra. Namun hingga kini keluarga masih menunggu hasil identifikasi selanjutnya terkait istri Chandra yang juga menjadi penumpang dalam pesawat yang sama. Sementara itu karangan bunga bela sungkawa memenuhi pelataran rumah duka di Rumah Sakit Cikini, Jakarta Pusat. Penumpang Lion Air JT610 yang telah teridentifikasi atas nama Hiskia Jori. Keluarga masih menunggu kedatangan kerabat korban dari Manado, Sulawesi Utara. Rencananya jenazah pria 21 tahun itu akan dikebumikan pada Senin 5 November di Taman Makam Menteng Pulau, Jakarta Selatan. Ishak Tangis mengiringi kedatangan jenazah Endang Sri Bagus Nita, 20 tahun, yang menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Jenazah Endang yang datang bersama orang tuanya di Kebuman Jawa Tengah tiba pukul 9 pagi menggunakan ambulans PMI Yogyakarta. Kedatangan jenazah dikawal pihak kepolisian dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Endang Sang Pramugari Lion Air ini didampingi perwakilan Lion Air dan beberapa rekan korban. Sementara itu jenazah Wayu Susilo tiba di dusun Macanan Desa Mojosari, Kecamatan Pansari, Temanggung, sekitar pukul 12 siang tadi. Jenazah langsung dibawa ke masjid desa setempat untuk disolatkan oleh warga. Ratusan peziara yang menunggu kedatangan jenazah almarhum tak kuasa menahan haru atas kepergian Wahyu Susilo. Wahyu Susilo meninggalkan seorang istri yang mengandung 2 bulan dan seorang anak yang masih berusia 3 tahun. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa. Tim Liputan Rai News melaporkan.